PEMBICARA 1 Niatnya untuk puasa Daud itu terputus Tidak ada niat putus, niat puasa Daud kan niat selama puasa Jadi jangan sesuatu yang sunnah Anda persulit Ini ilmu dari mana, tidak boleh begitu Selagi puasa Daud, saya puasa Daud hari ini Puasa Daud itu bentuknya saja Hari ini puasa, besok tidak Kalau setelah puasa Daud sebulan saya ingin berhenti dulu Ya sah, sunnah Besok mulai lagi, oke Tapi semakin istiqomah, semakin baik Dan juga kalau puasa Daud pun Ternyata berbenturan Antara waktu kosong kita tidak puasa Itu dengan sunnah yang lebih muakad Ambil sunnah muakadnya Nanti besok mulai lagi Jadi misalnya begini Hari selasa saya puasa Hari selasa saya lagi buka Hari Rabu saya puasa Daud Kamisnya seharusnya kan Bu? Buka Tapi kebetulan hari Kamis kan sunnah puasa hari Kamis Kemudian setelah hari Kamis puasa Jumatnya jangan puasa Karena Jumatnya tidak puasa Saya ingin puasa hari Sabtunya puasa Daud Kemudian biasa Daud hari Sabtunya Ahadnya saya tidak puasa Puasa senennya pas sunnah dobel Kan begitu Nah kemudian hari selasanya Dia tidak puasa Rabunya puasa lagi Kamisnya tidak puasa lagi Tidak begitu sama Jadi jangan sampai menghindari senen kemis Karena puasa Daud Menghindari sepuluh Muharram Karena puasa Daud Ya ini tidak benar itu Masya Allah Jadi tetap kesunahan-kesunahan Ini adalah deko utamanya Puasa Daud itu adalah gambarnya begitu Setelah puasa besok Tidak Setelah puasa besok Tidak Jangan di saat sepuluh Muharram Wah saya tidak mau puasa Kenapa? Saya lagi puasa Daud seharusnya buka Siapa yang bilang harus buka? Kan boleh puasa lagi hari itu Itu loh Jadi kadang-kadang sunnah menjadi Susah itu gara-gara Ya pemahaman-pemahaman seperti itu Ya bu ya baik Surah Allah Baik ya kepada pemirsa Semoga paham Dengan kesunahan yang tadi Bu ya gambarkan Jadi jangan dibikin repot Jangan dibikin susah Bahkan bu ya juga pernah nasihatin Kalau misalnya Lagi puasa sunnah-sunnah seperti itu Tiba-tiba kok Orang tua kita datang Dan pengen makan Iya termasuk puasa Daud ini Khususnya Ada sebaiknya orang puasa Daud Karena salah Seolah-olah tidak bisa dibatalkan Iya bu ya Puasa Daud adalah sunnah Jika suatu ketika Anda Datang ke rumah orang tua Anda Ya kan Anda lagi puasa Daud Ternyata orang tua Anda Sudah menyajikan makanan Anda makan Puasanya hari ini diganti besok Begitu loh Jangan Enggak bisa Karena kurang ilmu Makanya Kenapa dikatakan Ibadahnya orang alim itu bisa lebih Lebih banyak daripada ibadahnya Karena apa Dia bisa membatalkan puasa di hari itu Nyenengkan ibu undanya Pahalanya lebih gede Pahala puasanya dapat Ini makanya Ngaji itu penting sekali Permasalahan adalah Karena kurang ilmu Kadang-kadang begitu Sudah diundang orang ibunya Suruh makan Waduh ma Ini laki Daudan Nanti takut keputus Nanti Harus mulai lagi dari awal Maaf Setiap hari mulai Kok puasa Daud itu Kalau hari ini bukai Sudah selesai puasa Daudnya Besok lagi Itulah Jadi Pemahaman-pemahaman yang memberatkan Itu jangan sampai ada Akhirnya orang mau puasa Daud Nanti Repot Nanti Wah nanti keputus-putus